Intro Shalom saudara saudari dan bapak ibu yang dikasihi Tuhan Senangnya kita bisa bertemu kembali pada Gemah hari ini Sebelum kita memulai mendengar dan merenungkan renungan pada hari ini Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa Bapak yang dalam surga Kami mengucap syukur karena engkau tak mempunyai kami disini Agar bisa mendengarkan dan merenungkan firmanmu lagi Tolong pimpin kami ya Tuhan Agar kami bisa bersungguh-sungguh mendengarkan Dan kami bisa menerapkan renungan pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan hikmatmu dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Renungan pada hari ini diambil dari Amsal 8 Saya sebelumnya menghimbau rekan-rekan saudara dan saudari sekalian Untuk membaca seluruh bagian pada pasal yang ke-8 Pada Amsal yang ke-8 ini Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan hidup sebagai orang yang berhikmat Namun Apa artinya hidup hikmat atau bijaksana? Seseorang dapat dikatakan berhikmat Jika dilihat dari buah pikiran dan kehidupannya Dengan cara pola pikir di dalam kehidupan sehari-hari Dia akan selalu melakukan kebenaran dan keadilan Sebagai mana yang dikatakan dalam ayat 7 dan 8 Karena lidahku mengatakan kebenaran Dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku Segala perkataan Mulutku adalah adil Tidak ada yang belat, belit, atau serong Dan diulang sekali lagi pada ayat 20 Aku berjalan pada kebenaran Di tengah-tengah keadilan Saudara-saudari Kebenaran dan keadilan yang disebutkan di sini pada Amsal yang ke-8 Tentulah yang berdasarkan standar perintah Tuhan Buah dari hidup Berhikmat juga adalah kebenaran dan keadilan Yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang menyenangkan hatinya Oleh sebab itu Untuk mendapatkan hikmat ini secara penuh Dan memberi dampak di dalam kehidupan kita Maka kita pertama-tama harus takut akan Tuhan Seperti pada ayat yang ke-13 Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan Maka dari itu Jika kita hidup takut akan Tuhan Maka kita juga akan membenci kejahatan Kesombongan Dan penipuan Saudara sekalian Setiap kita harus berpikir dan membuat keputusan di dalam kehidupan kita sehari-hari Tapi apakah yang menjadi dasar pertimbangan saudara di dalam membuat keputusan-keputusan itu? Dan apakah yang menjadi standar benar dan salah? Bagaimana saudara bisa pastikan bahwa keputusan yang diambil saudara adalah keputusan yang adil Atau keputusan yang benar sesuai dengan kita pelajari selama ini dari kitab suci? Hikmat selalu berhubungan dengan bagaimana kita melakukan suatu hal Sedangkan Pengetahuan selalu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan Sebagai contoh Orang tua tahu harus mendidik anak Ketika anak bersalah maka harus didisiplin Ini adalah pengetahuan Namun Bagaimana cara orang tua menerapkan disiplin itu agar tidak melukai hati anak dan menimbulkan amarah di hatinya? Itu adalah hikmat Prioritas hidup yang sesuai dengan ajaran Alkitab adalah Allah sebagai yang paling utama Kemudian disusul dengan melaksanakan kehendak Allah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan seterusnya Yang menjadi fokus adalah Allah Bila Allah yang menjadi fokus Barulah kita bisa memperlakukan segala aspek kehidupan pada sudut pandang yang tepat Apa Allah dan kehendaknya yang menjadi fokus dalam kehidupan Anda? Mari kita mohon kepada Tuhan sumber hikmat Agar mencurahkan hikmat dan pengetahuan itu bagi kita Agar kita dapat membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya Dan nama Tuhan dimuliakan Mari kita berdoa Bapak yang dalam surga Kami datang kehadiratmu bersyukur kepada engkau Atas kasih setiamu yang tidak bersedahkan dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak atas segala kesempatan yang engkau telah berikan Atas segala bimbinganmu dan segala hikmat dan pengetahuan yang engkau berikan dalam kehidupan Pribadi lepas pribadi Terima kasih Tuhan Tolong pimpin kami agar kami bisa menjadi manusia yang lebih baik Manusia yang lebih tulus Dan penuh hikmat Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan Kiranya Tuhan Allah menyertai dan membekati saudara-saudari sekalian Amin Terima kasih Sampai jumpa